Halo Sobat Wiki, kembali lagi di WikiTrend bersama saya Anima Calida Husna. Ketua RT mengungkapkan detik-detik penemuan jasad ibu dan anak di bagasi mobil Kampung Ciswaite, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rebu 18 Agustus 2021. Dede Ketua RT setempat mengaku awalnya ia menerima dari laporan warga. Saat itu warga melaporkan kepadanya bila di rumah sang korban bersama anak dan suaminya ada sesuatu yang janggal. Mendapati laporan warga, Dede pun lantas beranjak dari kediamannya menuju kediaman korban. Sesampainya di lokasi, ia melihat cecaran darah di belakang rumah, lantas ia pun mengikuti jejak cecaran darah tersebut dan mengarah ke garasi rumah. Ketika di garasi itu, ada mobil mewah Toyota Alfa terparkir dengan kaca tengah terbuka. Saat dilihat, ternyata ada dua zanaza di dalam mobil tersebut dalam kondisi bertumpuk. Diketahui bila kedua jasad tersebut adalah Tuti Suhartini, 55 tahun, dan putrinya Amalia Mustikaratu, 23 tahun, yang merupakan ibu dan anak. Kemudian temuan tersebut pun dilaporkan kepada aparat kepolisian. Hingga akhirnya kepolisian datang dan mengevakuasi zanaza serta melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Zanaza kedua korban pun sudah dimakamkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!